Perhitungan Lensa Jarak benda S bertanda positif untuk lensa cembung dan negatif untuk lensa cekung. Jarak benda S bertanda positif untuk benda terletak di depan lensa atau benda nyata. Jarak bayangan S aksen bertanda positif untuk bayangan berada di belakang lensa atau bayangan nyata. Contoh, perhitungan untuk lensa cembung. Suatu benda yang tingginya 2 cm berdiri 6 cm di depan lensa cembung yang jarak fokusnya 4 cm. Tentukan A. Letak bayangan B. Perbesaran bayangan C. Tinggi bayangan D. Sifat bayangan Jawab. Dari soal ini, maka dapat dilukis seperti berikut. Tinggi benda H sama dengan 2 cm. Jarak benda S sama dengan 6 cm. Jarak fokus S sama dengan 4 cm. A. Letak bayangan B. 1 per S ditambah 1 per S aksen sama dengan 1 per F. Maka, 1 per S aksen sama dengan 1 per 4 cm dikurang 1 per 6 cm. Samakan kedua penyebutnya dengan 24 cm dan menjadi 6 dikurang 4 per 24 cm yang hasilnya 2 per 24 cm. Maka, S aksen adalah kebalikannya, yaitu 24 cm dibagi 2, sama dengan 12 cm. Karena bertanda positif, jadi bayangan nyata dan terletak 12 cm di belakang lensa. B. Perbesaran bayangan Perbesaran bayangan kita gunakan persamaan M sama dengan harga mutlak S aksen per S. Masukkan nilai-nilainya, yaitu harga mutlak 12 dibagi 6 cm yang hasilnya sama dengan 2 atau perbesaran bayangan 2 kali. C. Tinggi bayangan Tinggi bayangan kita gunakan persamaan M sama dengan H aksen per H, atau H aksen sama dengan M dikali H, yaitu 2 dikali 2 cm yang sama dengan 4 cm. D. Sifat bayangan Nyata atau S aksen bertanda positif Terletak di belakang lensa atau S aksen bertanda positif. Diperbesar M sama dengan 2 kali. Terbalik Ingat, bayangan nyata selalu terbalik. Lukisan bayangan Cara melukis bayangan diketahui jarak fokus 4 cm. Maka, letak jarak benda 6 cm kira-kira di sini, atau antara 2, F2 dan F2. Kemudian, lukis sinar istimewa nomor 1 dan 3. Seperti inilah jarak bayangan 12 cm di belakang lensa. Perhitungan untuk lensa cekung Sebuah benda diletakkan 30 cm di depan sebuah lensa cekung yang jarak fokusnya 10 cm. Tentukanlah di mana letak bayangan dan berapa perbesaran bayangannya. Jawab, jarak benda S sama dengan positif 30 cm di depan lensa. Jarak fokus F sama dengan minus 10 cm. Untuk mencari jarak bayangan, kita gunakan persamaan 1 per S ditambah 1 per S aksen sama dengan 1 per F dikurang 1 per S. Masukkan nilai-nilainya, yaitu 1 per minus 10 cm dikurang 1 per 30 cm. Samakan kedua penyebutnya dengan 30 cm. 10 dapat menjadi 30 jika dikali 3. Atau sama dengan minus 3 dikurang 1 bagi 30 cm yang sama dengan minus 4 dibagi 30 cm. Dan F aksen adalah kebalikannya. Yaitu 30 cm dibagi minus 4 cm yang hasilnya sama dengan 7 1 per 2. Nah, akhir nilai minus ini digunakan untuk mengetahui letak bayangan. Yaitu, jika jarak bayangan S aksen bertanda negatif, maka bayangan berada di depan lensa. Perbesaran bayangan M yaitu harga mutlak dari S aksen banding S sama dengan harga mutlak dari 7 1 per 2 cm berbanding 30 cm. Atau harga mutlak dari 15 per 2 cm berbanding 30 cm. 15 dan 30 dapat kita sederhanakan. Sisanya tinggal 2 untuk 30. Maka hasilnya 1 per 4 atau 1 per 4 kali. Sampai jumpa di video selanjutnya.